Intro Dipimpin Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sorongkota AKP Etwar M. Panjaitan Satuan Reserse Polres Sorongkota Jumat Siang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran Perkampungan Lelayan di Pulau Dum Sedikitnya tiga anggota Inavis Polres Sorong dikawalka Polsek Sorong Kepulauan Ibtu Kaleda Loji dan anggotanya menyisir TKP sekitar lokasi kebakaran untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan penyebab kebakaran Olah TKP dilakukan di gudang penyimpanan peralatan untuk melaut milik Pinongi yang diduga menjadi penyebab awal terbakarnya 14 rumah warga di 2 RT tersebut Kamis Dinihari 28 Februari 2019 Kita melaksanakan olah TKP di tempat kejadian kebakaran di Pulau Dom Adapun kita sudah melaksanakan olah TKP ini ada 14 rumah yang terbakar Dari 14 rumah itu terdiri dari 17 KK Kemudian tim kami sudah mengambil sampel-sampel di titik-titik awal informasi awal mulanya api Pengambil sampel kita utamakan di daerah lokasi terbakar awalnya ya Itu ada di depan sini, di gudang Salah satu warga di tempat sini Yang itu pastinya masih kami dalami, masih kami laporan pendidikan lebih lanjut Terima kasih telah menonton Para petugas terus mencari bukti-bukti penyebab kebakaran Dengan mengais sisa-sisa bahan yang sudah terbakar di gudang tersebut Selain mengumpulkan bukti-bukti, polisi juga meminta keterangan dari warga di sekitar lokasi kebakaran Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan